Dia pemain sepak bola Inggris yang saat ini bermain sebagai gelandang untuk Manchester United. Pada waktu kecil, dia bermain untuk tim lokal Boarhan Rovers dan United Services Portsmouth. Dia juga menghabiskan beberapa waktu pelatihan di Akademi Chelsea dan Portsmouth. Dia melakukan debut seniornya untuk tim nasional Inggris pada tanggal 7 September tahun 2019, ketika itu dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-67 dalam kemenangan kandang 4-0 Inggris atas Bulgaria dalam kualifikasi Euro 2020. Lahir di Portsmouth, Inggris, pada Januari tahun 1999 dan bergabung dengan tim muda Chelsea semenjak berusia 6 tahun pada 2005. Selamat menikmati! Sang gelandang ini berkembang pesat skillnya di Stamford Bridge dan dia melakukan debut seniornya untuk tim London Barat Daya pada Agustus tahun 2019 di bawah Frank Lampard. Ya guys, siapa belum mengenalnya? Dia adalah Mason Mount, pemain rekrutan termahal United, dana lebih dari 1 triliun rela digelontorkan MU. Mount mendapat kesempatan emas di bawah Lampard pada 2019-2020 dan membantu The Blues memenangkan Liga Champions pada 2020-2021 di bawah Thomas Tuchel. Jadi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang perjalanan Mount dalam perjalanannya menjadi pemain reguler Inggris dan Chelsea? Inilah kisahnya. Orang tua Mason Mount adalah Debbie dan Tony. Ayahnya, Tony Mount, adalah mantan pesepak bola non-liga yang kemudian juga melatih klub lokal Havan Town dan Newport. Ayah saya adalah seorang manajer dan pemain di masa lalu, meskipun tidak pada level yang sangat tinggi, tetapi dia memenangkan banyak trofis putar sepak bola lokal di Portsmouth, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, jelas Mount. Dari situlah kecintaan saya pada permainan ini berasal, dari mula hanya menontonnya. Namun, Chelsea yang akhirnya menemukan bakat besar Mount ketika dia baru berusia 6 tahun pada tahun 2005. Ayah Mount Tony kemudian menjelaskan bahwa Chelsea menunjukkan banyak inisiatif untuk menemukan bakat gelandang muda sejak dini. Sebagai seorang anak, Mason berlatih dengan Chelsea dan Pompei, meskipun saya harus mengatakan Chelsea adalah yang pertama melihatnya pada usia 6 tahun, saat dia bermain untuk Borhan di bawah Kev Niel dan John McLaughlin, kata Tony Mount dalam sebuah wawancara. Pompei menawarinya tempat di akademi mereka pada usia 7 tahun dan cocok dengan kami. Sayangnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lakukan di Chelsea, level sepak bolanya luar biasa dan kami tahu dia akan diberi kesempatan untuk bepergian dan bermain di turnamen di seluruh Eropa. Sejak berlatih bersama Chelsea dan melewati semua kelompok usia, Mount berbicara banyak tentang komitmen dan keinginan Mason, dia telah hidup dan bernafas di dunia sepak bola. Kesepakatan profesional pertama Mount datang sebagai hadiah atas penampilannya yang bagus untuk The Blues di level remaja. Dia melakukan debutnya untuk Lep U18 pada 2014 ketika dia berusia 15 tahun, dan menjadi pemain reguler U21 pada 2016. Mason Mount mencetak 10 gol dalam 30 pertandingan di Liga Premier U18 musim 2016-2017, saat Chelsea memenangkan trofi. Pada Mei tahun 2017, Mount dinobatkan sebagai pemain terbaik Akademi Chelsea setelah membantu tim U18 saat The Blues mempertahankan piala FA Youth Cup untuk keempat kalinya berturut-turut. Mount juga merupakan bagian dari tim Inggris yang memenangkan kejuaraan U19 Eropa 2017 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Tidak lama kemudian Mount dipromosikan ke tim senior Chelsea menyusul kesuksesannya di level junior bersama tim London Barat Dayak. Mount dipromosikan ke tim utama Chelsea pada Juli tahun 2017. Dia menandatangani kontrak dengan The Blues hingga 2021 dan kemudian dipinjamkan ke klub Belanda VTC Arendham. Dia menikmati musim yang sukses di Belanda, mencetak 14 gol dalam 39 pertandingan dan mencatatkan 29 penampilan di Eredivisie. Mount kemudian bergabung dengan derby county Asuhan Frank Lampard dengan status pinjaman untuk musim 2018-2019. Saya mengenal Mason dengan sangat baik dari koneksi Chelsea saya dan saya juga telah menyaksikan dia bermain di tim muda mereka yang sangat sukses, kata Lampard pada hari derby merekrut Mount pada Juli tahun 2018. Dia melanjutkan perkembangannya yang mengesankan di Championship bersama derby, mencetak 8 gol dalam 35 pertandingan liga untuk membantu mereka finish di urutan ke-6 klasemen. Derby mencapai final play-off championship tetapi dikalahkan 2-1 oleh Aston Villa pada Mei tahun 2019. Merang seketim utama Chelsea Mount kembali ke Chelsea setelah masa pinjamannya di derby, dan manajernya Lampard juga mengikutinya ke Stamford Bridge ketika dia diangkat sebagai bos baru-belum pada tanggal 4 Juli tahun 2019. Sang Gelandang menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan The Blues pada tanggal 15 Juli tahun 2019, mengikatnya di klub hingga setidaknya 2024. Itu akan menjadi musim terobosan bagi Sang Gelandang di Chelsea. Dia mencetak gol pertamanya untuk tim utama Chelsea ketika dia mencetak gol pembuka dalam hasil imbang 1-1 dengan Leicester City di Stamford Bridge dalam Liga Premier pada tanggal 18 Agustus tahun 2019. Dengan demikian, Mount menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol pada penampilan kandang pertamanya untuk Chelsea di Liga Premier sejak Paul Guiul melakukannya melawan Derby County pada Januari tahun 1997. Gelandang tersebut melakukan debutnya di Liga Champions di babak penyisihan grup pada tanggal 17 September tahun 2019 saat menjadi starter saat kalah 1-0 dari Valencia di Stamford Bridge. Dia mengalami cedera sejak dini dan digantikan oleh Pedro Rodriguez pada menit ke-16. Thomas Dussel didatangkan sebagai penerus lampar pada Januari tahun 2021. Mount kemudian mencetak gol pertamanya di Liga Champions untuk Chelsea dalam kemenangan 2-0 atas FC Porto pada tanggal 7 April tahun 2021 mencetak gol pembuka di pertandingan tandang pertama perempat final. Mount kemudian menambahkan silsilahnya di Eropa ketika dia mencetak gol kedua Chelsea dalam kemenangan 2-0 mereka atas Real Madrid Delay kedua pertandingan semi-final Liga Champions di Spanyol pada tanggal 5 Mei tahun 2021 untuk membantu tim London Barat Daya itu. Di mana pertarungan terakhirnya bertemu dengan Manchester City. Di final Liga Champions pada tanggal 29 Mei tahun 2021 itu, Mount memberikan asis untuk Kai Hevertz untuk mencetak gol kemenangan pada menit ke-42 saat Chelsea memenangkan trofi Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Menyusul kampanye sukses lainnya, Mount dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea tahun 2021 menjadi pemenang termuda dari harga dipilih oleh pendukung blues selama 2 dekade. Orang terakhir yang dianugerahi penghargaan di usia yang lebih muda adalah John Terry. Karir internasional, sang gelandang mewakili Inggris di level U16, U17, U18, dan U19. Pada 2017, Mount membantu Inggris memenangkan kejuaraan Eropa U19 UEFA. Dia memberikan asis untuk Lucas & Micah untuk mencetak gol kemenangan melawan Portugal di final dan kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Penampilan impresif Mount tidak luput dari perhatian manajer Inggris Garrett Southgate, dan gelandang itu dipanggil ke tim senior 3 Lions untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Kroasia dan Spanyol pada Oktober tahun 2008. Jauh dari pitch, Mason Mount berteman dekat dengan sesama gelandang Inggris Declan Rice setelah keduanya sama-sama lulus dari Akademi Muda Chelsea. Rice akhirnya dilepas oleh Chelsea pada tahun 2014. Mason dan Declan adalah teman baik, kata ayah Mount, Tony pada 2019. Mereka selalu dan masih seperti sekarang. Mereka berbicara satu sama lain sepanjang waktu. Ketika Declan dipisahkan pada usia 14 tahun, kami semua sangat terpukul. Mount adalah penggemar masa kecil Portsmouth FC. Saya selalu senang pergi ke Portsmouth dan berlatih di sana karena itu klub saya, yang saya dukung, jelasnya. Apa kata orang lain? Mantan gelandang Chelsea Frank Lampard memuji Mount setelah penampilannya yang mengesankan untuk Inggris dalam kemenangan mereka atas Kroasia di Euro 2020. Setiap manajer yang bekerja dengan Mason akan mengatakan hal yang sama. Anak laki-laki berbakat yang luar biasa, etos kerja yang luar biasa. Ada sesuatu tentang dia yang begitu lengkap untuk dikelola. Legenda Inggris Gary Lineker juga merupakan penggemar berat Mount. Dalam tweet ini dari Januari tahun 2016, Lineker memuji Mount setelah dia mencetak gol kemenangan 1-0 Chelsea atas rival satu kota London, Fulham. Mantan Kapten Manchester United Roy Keane memuji Mount pada April tahun 2021. Pemain yang luar biasa, dia ingin menjadi gelandang serba bisa. Saya tidak pernah mendengar hal negatif tentang dia di luar lapangan, dia tampak seperti anak muda yang brilian, dia dipinjamkan ke VTC dan Derby County, dia melakukannya dengan cara yang sulit. Dia adalah pemain yang fantastis. Saksikan terus Tengkorak Sports, update Liga-Liga Eropa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.